Pihak keluarga protes gubernur Papua Lukas NMB tidak dibawa ke Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Lukas NMB diterbangkan dari Papua ke Jakarta menggunakan maskapai Trigana Air dan dikawal Komandan Satuan atau Dansat Brimob dan Irwasda Polda, Papua. Menurut adik Lukas, Elius NMB, KPK tidak memperhatikan kondisi kesehatan Lukas saat proses penangkapan hingga saat ini. Ia lantas menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan kejahatan setelah Lukas mengabdi selama 20 tahun di pemerintahan. Oleh karena itu, keluarga berharap KPK memberikan akses bagi keluarga untuk menemui Lukas di RSPAD. Mereka ingin memberikan makanan hingga pakaian yang dibutuhkan Lukas. Selain itu, mereka khawatir tidak ada yang menjaga Lukas 24 jam selama menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Distrik Abepura, Jayapura, Papua pada selasa 10 Januari 2023 siang waktu setempat. Saat itu, ia baru menyantap papeda dan kuah ikan bersama keluarga dari kampungnya di Tolikara. Seorang ajudan dan sopirnya. Lukas kemudian diamankan di Mako Brimob, Kota Raja. Tidak berselang lama, politikus Partai Demokrat itu dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Di kawal Komandan Satuan atau Dansat Brimob dan Irwasda, Polda, Papua, Lukas dibawa ke Menado menggunakan maskapai Trigana Air untuk transit. Ia kemudian dibawa ke Jakarta melalui jalur udara. Setibanya di Jakarta, Lukas menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!